koal ilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sangat memprihatinkan kondisi hujan becek disini pengabdian TNI untuk bangsa dan negara diwujudkan dalam kegiatan tentara manunggal membangun desa yang ke-109 tahun 2020 kodam 4 diponegoro dalam hal ini ikut serta dalam kegiatan pembangunan TMMD program TMMD ke-109 yang dilaksanakan di wilayah provinsi Jawa Tengah ada empat kabupaten yang melaksanakan program TMMD reguler kali ini diantaranya adalah Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyat, Kabupaten Berbes, dan Kabupaten Purwujo di samping program TMMD reguler 109 ini kodam 4 diponegoro juga melaksanakan operasi imbangan yaitu TMMD Sengkuyung yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah jajaran kodam 4 diponegoro dalam TMMD ini sasaran fisik pembangunan infrastruktur berupa pengecoran jalan, pembuatan saluran air, pembangunan jembatan, dan rehab rumah tidak layak uni di Kabupaten Berbes, prioritas utama adalah pembangunan jalan, jembatan, dan pembangunan sarana MCK karena ini merupakan sarana yang harus dimiliki oleh warga di lokasi tersebut karena selama ini sarana tersebut sangat minim sedangkan di wilayah Kabupaten Purwujo kita menyasar kegiatan pembangunan fisik berupa jalan yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Purwujo dan Kabupaten Kulonprogo di mana di wilayah tersebut melintasi B.O.B. atau Badan Otorita Borobudur di bawah Kementerian Pariwisata sehingga diharapkan nanti ke depan dengan dibangunnya jalan ini akan mempermudah akses bagi warga dalam rangka meningkatkan dan mempercepat destinasi wisata Jam de Loano yang mempromosikan konsep pembangunan glamour camping kepada masyarakat dan juga investor untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi TMMD reguler juga dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang menyasar pembangunan infrastruktur berupa jalan yang tak kalah menariknya adalah lampunisasi ini berawal dari sebuah keprihatinan mungkin jalan sudah bisa terbangun mungkin keterisoliran sudah bisa dibuka namun kita lihat kenyataan ketika malam daerah ini adalah daerah yang belum ada jaringan listriknya sehingga dapat kita bayangkan betapa gelapnya kondisi di daerah ini ketika malam hari saya mendapatkan sebuah informasi bahwa ada bantuan program dari Indonesia Terang yang menyediakan lampu penerangan berkenaga surya sehingga tidak membutuhkan adanya jaringan listrik sampai akhirnya saya bisa menembus menemukan perusahaan utamanya yang berada di Jakarta akhirnya melalui rekan kami pemborongnya yang dikendal ini saya diminta untuk memberikan statement saya membuat sebuah video pendek saya meyakinkan bahwa ini tidak akan dipolitisir oleh siapapun dan ini murni kerjasama antara TNI dengan rakyat demi rakyat Alhamdulillah itu memberikan hasil dan kami bisa mendapatkan bantuan 30 unit kami akan pasang di sepanjang jalan yang menghubungkan antara desa Sendangkulon dengan dusun pening ini berawal dari sebuah keinginan untuk memberikan karya yang terbaik sebaik-baiknya pengabdian sebaik-baiknya persembahan kami TNI untuk rakyat yang tercinta maka pembangunan lampunisasi di desa Sendangkulon menuju Duku Pening dapat melancarkan mobilitas warga tak hanya siang hari namun juga malam hari dengan aman kegiatan perekonomian pendidikan dapat berjalan lancar di Kabupaten Karanganyar pembangunan jalan sepanjang 770 meter 3 jembatan dan 6 rumah tidak layak unik di samping itu kegiatan TMMD juga tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga diharapkan para anggota Satgas Prajurit maupun masyarakat terhindar dari Covid-19 keberhasilan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan SDM yang baik untuk itu para prajurit Satgas TMMD berinisiatif untuk turut serta berkontribusi melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan bagi warga sekitar lokasi TMMD sebagai sasaran non-fisik upaya sederhana anggota Satgas ini mudah-mudahan menjadi inspirasi masyarakat dan mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi sudah bagus sekali lah tingkat kejahteraan, rakyatnya udah bagus dan mungkin perlu disinergikan diantara TNI dan SDG yang lain emang TMMD ini bermanfaat sekali terbantu dan sangat terbantu dalam program pembinaan masyarakatnya oleh pihak TNI dalam program TMMD ke-109 yang dilaksanakan di provinsi Jawa Tengah ini kami bersama dengan masyarakat bisa bersama-sama bahu-membahu bergotong royong menumbuhkan kembali rasa kebersamaan yang insyaallah nanti akan bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kami juga berpesan apa yang sudah kami laksanakan di program TMMD ke-109 ini hasil yang sudah dicapai bisa dimanfaatkan semoga kebersamaan ini TNI dengan masyarakat tetap dan terus berlanjut karena kekuatan kita sistem pertahanan ada di dalam kekuatan sistem pertahanan semesta yaitu kedekatan antara TNI dan masyarakat itu sangat berterima kasih dengan adanya program TMMD dari TNI ya sangat terbantulah ya Alhamdulillah bersyukur ya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak TNI yang telah membantu keluarga kami yang tidak mampu Alhamdulillah serta tertidik kita ILAB amat Terima kasih telah menonton!